Assalamualaikum, halo semua teman-teman masak enak yuk ini buat membuat menu yang susah ditolak ini di rumah selalu ada sambal ya, ini bikin sambal teri kemudian sayur lodeh dan biar lebih seru tambahkan dengan bakwan jagung goreng mari kita masak sambalnya dulu 100 gram cabai hijau keriting 1 siung bawang putih 1 siung bawang merah 100 gram teri terinya kita goreng terlebih dahulu ya goreng sampai garing ini jujur aja terinya gak buat cuci ya cuma dibersihkan saja biar rasanya kriuk-kriuk tidak melempem nah setelah warnanya kuning kecoklatan garing kita angkat kita sisihkan terlebih dahulu lanjut masukkan bawang putih bawang merah yang sudah kita iris-iris goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau setengah mateng baru kita masukkan cabai yang sudah kita patahkan agar tidak meleduk saat digoreng atau tidak meledak ini buat tambahkan 2 buah tomat hijau yang sudah dipotong-potong kita goreng bersama-sama sampai tomatnya melembut dan bawangnya makin mateng supaya nanti rasanya lebih enak setelah itu tinggal diangkat letakkan ke penghalus batu nah karena nanti kita menggunakan teri yang sudah membawa rasa gurih asin kita tambahkan hanya 1.4 sendok teh kaldu bubuk saja dan sedikit micin atau gula boleh pilih ya salah satu lalu setelah ditumbuk halus kita beri perasan 1 buah jeruk limau atau bisa diganti dengan 1 sendok teh sari lemon dicampur nah ini biar tidak asin nanti ya lalu masukkan teri nah ini terinya juga jangan teri yang asin ya teri yang gurih biar enak udah deh jadi sambalnya tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini sudah deh sambal teri cabai hijaunya kita sajikan ya lanjut ke menu kedua kita haluskan 5 butir kemiri 2 sendok makan ketumbar bubuk 1 siung bawang putih besar 3 siung bawang merah ada cabai hijau lengkuas dan daun salamnya kita sisihkan dulu tambahkan 1 sendok teh garam kita haluskan ya garam ini akan mempermudah kita menghaluskan bumbunya mulai dari kemiringnya dulu baru bawang putih bawang merah dan dihaluskan semuanya sampai halus seperti ini geprek 3 ibu jari lengkuas dan 3 buah cabai hijau tumis terlebih dahulu 3 siung bawang merah iris agar aroma masakannya nanti wangi, enak, sedap setelah warnanya berubah kuning ke coklatan masukkan bumbu halus lengkuas geprek dan cabai hijau lalu ditumis sampai wangi setelah wangi masukkan sayuran sayur lodeh ya sayur segar campur ada jagung ada labu siam dan buah melinjo semua sayuran yang keras yang lama matangnya kita masukkan ke dalam panci kira-kira total semua itu 500 gram ya atau setengah kilo sayuran segar sayur lodeh lalu masukkan 500 ml air biarkan mendidih kita aduk dulu baru kita tutup dan kita masak kurang lebih selama 10 menit ya 5 sampai 10 menit jangan lupa daun salamnya ya masuk nah ini setelah 10 menit mendidih masukkan 500 ml santan dari setengah butir kelapa parut kemudian kita masukkan sayuran yang mudah matang ada kol, wortel dan daun linjo serta kacang panjang tambahkan kaldu bubuk garam dan gula masing-masing 1 sendok teh gulanya kalau ada gula aren akan lebih nikmat ya sudah tinggal kita didihkan jangan ditutup lagi ya tes rasa nah ini sudah mendidih kita aduk-aduk sebentar sudah matang terakhir taburi dengan bawang merah goreng jika ada ya biar lebih sedap dan sayur lodehnya siap disajikan lanjut kita ke menu yang ketiga bakwan jagung 2 buah jagung manis kemudian ada 1 buah wortel 3 siung bawang putih sudah masuk lanjut dimasukkan 8 sendok makan tepung beras ini saya pakai takaran sendok saja ya munjung 8 sendok makan tepung beras penuh ya kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam dan 2 sendok makan ketumbar bubuk tambahkan telur agar nanti tidak keras ya tapi kalau teman yang mau keras telurnya tidak usah dipakai tinggal dicampur-campur diaduk sampai rata setelah itu jangan lupa tambahkan air kurang lebih 300 ml air diaduk rata ya kalau teman-teman tidak pakai telur boleh banget ditambahkan baking powder 1 sendok teh untuk hasil yang renyah kriuk nah setelah kita aduk-aduk rata jangan lupa dites rasa ya dicobain dulu nah ini hasilnya seperti ini adonannya kemudian panaskan minyak dan masukkan 1-2 atau 3 sendok makan sesuai selera ya ke dalam wajan masukkan secara tipis-tipis ya jangan tebal supaya hasilnya nanti kriuk crunchy boleh juga diletakkan di pinggiran wajan seperti ini untuk menghasilkan bakwan jagung yang tipis dan kriuk setelah matang nah ini hasilnya ya dari penampakannya sudah terlihat itu garing kita balik sebentar saja agar matangnya merata setelah warnanya kuning kecoklatan merata kita angkat dan bakwan jagungnya siap disajikan ini seperti penampakannya itu kriuk di luar ya makin tipis dia makin kriuk tengahnya lembut dan tidak keras karena tepung berasnya menggunakan telur demikian teman-teman set menu hari ini 3 menu yang menurut mbak itu enak banget wah mantap ya ekonomis lagi selamat mencoba selamat menikmati